Halo kembali lagi di channel Engineer TV, hari ini kita akan melakukan pengetesan fire alarm di gedung. Pertama-tama jangan lupa untuk salah satu standby di ruangan MCFA sebagai operator. Ada pun beberapa pengetesan yang dilakukan yaitu pengetesan smokey detector, heat detector, jack phone dan break glass di hydrant. Untuk pengetesan heat detector menggunakan alat pembantu pemanas yang diarahkan ke titik heat detector. Ketika suhu mencapai titik 55 sampai dengan 63, maka heat detector ini akan aktif dan membunyikan alarm kebakaran. Maka untuk petugas yang berada di ruang MCFA harus mengecek adres dari heat detector tersebut apakah sesuai dengan adresnya dan dikomunikasikan melalui jack phone. Setelah itu petugas yang berada di MACFA mengsilinkan alarm tersebut agar tidak ada bell lagi dan mereset jika sudah sesuai. Sedangkan untuk pengetesan jack phone, harus ada dua alat jack phone di mana yang satu dipegang oleh petugas yang nanti berada di area dan satu lagi di ruang MCFA. Fungsi dari jack phone ini untuk memudahkan komunikasi antar petugas yang di area dan di lapangan. Sedangkan untuk pengetesan break glass, adalah dengan cara menekan kaca yang berada di hydrant box, dan tunggu sampai bell alarm berbunyi. Fungsi dari break glass, adalah ketika ada terjadi kebakaran, musibah atau tragedi lain, yang di mana smoke detector atau heat detector tidak mendeteksi adanya api, dan juga mengoperasi secara manual. Sedangkan untuk pengetesan smoke detector menggunakan alat spray atau asap yang diarahkan ke titik detektor smoke. Dan ini adalah panel TB fire alarm per lantai, yang berisi modul. Oke cukup sekian dari video ini, salam engineer.